Al-Quran itu kamalul dayina kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqalit imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku itu muktala faleh bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, punya kepermanenan iman dan dengan itu dia imannya muqmalih, mesti diterima oleh Allah SWT karena binna duri soheh dengan logika yang benar dan logika yang benar itu gampang sekali beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul misalnya begini, kata Allah saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita, seolah lagi Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita juga tidak butuh iman kita, tapi Allah ingin hambanya itu berakal karena agama itu liqaumi yakilun, sehingga berpikirnya benar misalnya gini, kata Allah tidak apa-apa, kamu menuhankan selain saya itu tidak apa-apa, kata Allah tidak apa-apa, Yesus kamu katakan Tuhan tidak apa-apa kamu katakan batu Tuhan tidak apa-apa tapi tolong prosedur prosedur atau persaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi kalau tidak semua itu urun semen, kata Allah sementing urun jadi, sebetulnya itu kan rasional misalnya, tidak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa yang penting prosedurnya dipenuh itu kayak apa Allah baiknya pada kita sehingga saya berkali-kali makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim supaya jelas aturan mainnya yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin khadun nafsi, ingin salami temblek dicucup di rumah itu kriminal itu orang alim gendeng udah gendeng sekali karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhahnya Allah bukan ridhal khulki bukan ridhahnya apa makhluk makhluk itu lah siah tidak siapa-siapa dan kita harus baku seperti itu kenapa kalau orang alim tidak memaklumatkan kealimahnya itu dikatakan salah karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat membawa ayat-ayat Allah bukan kepentingan apa pribadi makanya Rasulullah nanti dukung dikan jika zaman akhir banyak bid'ah banyak kebodohan maka orang alim wajib menampakkan kealimahnya jika tidak maka dia mal'un dilanati langit dan bumi karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali saya ulang lagi saya punya sekian contoh betapa Tauhid itu mudah jadi kalau ada orang bilang ikhlas wangil ya dia sendiri goblok karena tidak tahu logika ikhlas itu justru gampang misalnya kamu ngamal demi manusia manusia itu umurnya hanya berapa kan pasti mati lalu kalau dia mati tidak berkutik bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik sama-sama bersandar sama that yang al-hayul kayyum sama that yang abadi kamu latih terus akal kamu misalnya saya punya jamaah banyak mereka itu kan tidak jelas surganya kok ternyata-ternyata saya fahatnya seorang jamaah yang berkutik kan tidak mungkin nyawa hati saya atau mereka yang berkutik yang sudah sibuk mungkin tidak menguruskan saya jadi dua kemungkinan itu sama-sama tidak menguruskan saya yang berkutik yang berkutik yang berkutik yang berkutik sudah sibuk karena trauma itu berkutik dan berkutik sehingga kiainya saja itu berkutik yang berkutik itu berkutik seribat itu tentu saya juga sibuk suan pengiran makam saya sudah sibuk suan pengiran saya saya pesta seks yang saya suan pengiran suarga yang saya jadi surga itu tidak ada sifatnya disitu tidak dibakas beda dari makan-makan tapi satu surga yang sifatnya rohani karena tidak bisa disifat tapi saya daftar disitu hanya beberapa jam, baru itu juga bongkon sama kan taruh rasa juga keberatan tapi saya tentu punya dua kelas punya kertu premium dan ekonomi saya tidak tertarik daftar yang premium, nanti repot saya sering nangis kalau baca ayat seperti ini bagaimana Allah yang Tuhan kemudian tidak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita, saya tidak akan bosen-bosen sampai swan Allah bahkan andekan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini, karena faham ini itu menguntungkan agama sementara masuk surga itu banyak ulama yang mengatakan kenapa anda tidak ingin mati padahal anda mati masuk surga, katanya saya takut kehilangan momen sujud karena sujud adalah hakku Allah, sementara surga itu hakku nafsi, keinginan saya, tentu saya mendapatkan hakku Allah hakin nafsi itu makam-makam yang, dan itu gak bisa kamu copy paste, orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu dan kamu gak perlu minat malah rapaham, jadi sudah dengar saja, dengar saja begini misalnya, saya berkali-kali bilang kenapa ulama' dulu saya ini kan disarang juga mengajar tawhid dulu saya mengajar kubrul yakiniat di beberapa madrasah, termasuk di sidok kiri saya juga mengajar tawhid disini saya mengajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tawhid, begini saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tawhid, sebagaimana Allah menerangkan begini ya, Juber bin Mut'im saya gak bosan-bosan cerita ini, Juber bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, terdas-terdas orang Arab, dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Ashrobatrin, tawanan perang badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat, kemudian harus ditebus dengan uang oke, disepakati terus, singkat cerita Juber bin Mut'im itu datang ke Medina dulu karena gak ada hotel gak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musrik itu di Medjin ya sehingga itu lazim saja, kamu gak usah jadi liberal kemudian bilang musrik boleh di Medjin gak perlu seperti itu, kamu juga gak perlu goblok mengatakan, gak ada ceritanya orang musrik ngidem di Medjin, karena ya ada tarikhnya seperti itu, jadi gak perlu goblok ya gak perlu, liberal paham ya, kalau kamu bilang wah, nangono orang musrik boleh nginep di Medjin, kamu liberal padahal konteknya dulu memang gak ada hotel, tapi kalau bilang gak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada milendi, goblok atau liberal apa milih raja jelas gak milih aja, ngacau aja 01, 02, 00 milih, milih mana goblok, liberal gak milih nah, sekitika Juber bin Mut'im itu datang nabi itu sholat maghrib, nabi baca surat kemudian di pertengahan surat atur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tapi guru ayat itu bahwa kita harus dilatih berpikir kata Allah memulai argumentasinya apakah kejadian alam raja ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab misalnya begini alam raja ini kata orang nihilism atau komunis atau orang-orang paham nihilism itu kan dimulai dari ketiadaan logika ini kan goblok sekali berarti kalau alam ini kadung wujud kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud berarti logikanya adalah al-adamu yahluku makhlukon sesuatu yang gak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh dimana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yahluku say'an atau yu'athiru say'an dimana-mana ketiadaan itu gak mungkin mengefekti sesuatu yang ada wang kamu sebetul gak ada itu berarti gak mungkin bisa berbuat apa kamu namanya gak ada sekarang alam raja ini dimulai dari ketiadaan terus kamu simpulkan sesuatu yang gak ada menciptakan yang ada itu gendeng apa enggak oh ya gendeng sarap orang usah dipatahin yang gendeng biar no mau mati dewi jadi makanya Quran menanyakan mereka amukuliku minwirise'in apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada nah karena yang ada ini pencipta harus berstatus super nah super ini oleh ulama disebut wajibil wujud maka Allah bersifat super wujud yang paling prima yang keusah prima karena pencipta tentu kelasnya harus diatas yang diciptakan makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu wajibil wujud karena pencipta tentu lebih dahulu maka harus disebati awal atau qodim awal atau qodim kayak apa Allah mendidik kita amukuliku minwirise'in terus Allah bilang gini ya gak apa-apa yang menciptakan gak saya gak apa-apa kata Allah tapi amhumul khalikun kamu saja yang menciptakan gak apa-apa tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi amukulakus sama wadi walharat jadi gak apa-apa kamu merasa Tuhan gak apa-apa yang penting kamu merasa ikut nembok langit ikut ngecor wah langit ya pokoknya ikut bikin terus kata wah balayukinun kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi kamu juga gak merasa ya memang ya mereka merasa enggak kan akhirnya jubur benuk tim saking gak kuatnya sama Allah dibombardir seperti itu dia datang ya Muhammad logika itu tidak meninggalkan akal saya akal saya habis saya iman saja saya gak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang gak mubah saya iman saja terus iman makanya kalau ada logika nihilism bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada dimana-mana ketiadaan itu diada diada itu ya gak ada fungsinya ya gak ada efeknya gak ada prestasinya ya umumnya namanya gak ada yang gak ada nah ini penting saya utarakan terus disini Allah mengulang lagi gak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya gak apa-apa tapi tolong kata Allah ditunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi kita tahu misalnya Yesus isa lahir di bumi bumi sama Yesus dulu mana dulu bumi dia lahirnya di bumi lalu dia melata di bumi jalan-jalan kemudian dia mengatakan ini ini bumi Tuhannya saya jadi bumi kok enak disek aku tua aku bodoh-bodoh pengeran aku lebih apa tua jadi Allah itu gampang sekali nah sekarang orang iman itu kuwaja semua makanya gak wali-wali iman itu kalau Allah taklit jalan-jalan 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 bila Allah secara khudjah aja gak pernah sudah minta makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf masal kalau ini jalan-jalan pengirahan aku isin coba kamu bila Tuhan itu pernah bila apa bila Tuhan itu gampang dengan argumentasi al-khudjah yang supaya agama ini tamkin tamkin fil-arad bener-bener mapan mapan dalam logika itu tadi dimana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun dimana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud paling gak kita sudah menolak nihilism nah ini lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa wajibil wujud itu satu filosofi yang luar biasa nah kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur yang iseng nah itu gak usah kamu perhatikan tinggal delok tv ngopi terus tinggal nyate kelata kau setan pingsan sokor-sokor stres dugaan saya setan saya pingsan kurang gisi karena memang setelah itu setan udah gini lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain lalu Allah sendiri awal mulanya gimana kata Nabi jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti tinggal delok tv atau tinggal minta ngejendelok yang dudan ya kalau kebiksa kerasem saya sudah menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat alasnya sampai menemukan jati diri itu Tuhan dan itu bahaya bahaya karena Nabi berkali-kali bilang kamu jahat mikir tentang Allah pasti rusak orang kok mungkin rusak pasti rusak nah cara menghentikan gimana karena setan ini makhluk akal-akal ini gampang saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja kadang ada pertanyaan seperti itu tak tinggal angkeling dermon kan pusing jantan kan ngentain wih ngentain bak bar lo angkeling dermon kan dia ngentain terus mau bikin pas-pas lagi ternyata saya sibuk kan gak gak bisa masuk bangun tidur aku selali pertanyaan tadi dintain dia masuk lagi masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu itu memang resep dari rasulullah jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan dan dia gak mau iman gak mau sholat gak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa itu jelas minas syaitonir rojim itu berilaku setan makanya rasulullah setiap ditanya sohabat gitu itu nabi guyu dan guyunya nabi itu bagus lah kalau kamu takut Tuhan kalah nabi nabi gojok gitu maka ada ulama yang punya seni seni berargumentasi yaitu imam wuzali jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah kata imam wuzali ya itu saja yang Tuhan yang Allah ini gak jadi Tuhan ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah kalau kamu bayangkan lagi jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi ya itu saja yang benar-benar Allah sehingga tetap Allah itu menang terus paham ya yang jelas jangan sampai didaului Adam karena kalau didaului Adam lebih ngeri lagi karena sesuatu yang gak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal menurut apa akal daripada kamu gak salim wuzali tinggal saja tadi sinetron yang lucu saja yang lucu mencari Tuhan yang aneh-aneh yang ngobrol yang lucu yang peran orang apa saya sering di prosesi saya terus sekali mencari yang sering dilok sinetron yang ada dialog yang goblek goblek yang goblek menarik cara apa ya cara pantang diluar dugaan saya karena berkali-kali kalah yang goblek itu siwakannya ini tak ceritanya beberapa kali berkali-kali kalah yang goblek ada seorang sandri ingin dibelikan bapaknya sepeda motor bapaknya orang di rumah sapi menurut saya orang tuanya itu mampu sangat mampu untuk beli pak kalau ditukar sepeda motor kata babanya anakku sepeda motor tapi saya berkali-kali sepeda motor sepeda motor sepeda motor sepeda motor sepeda motor tres saya ulama ahli tafsir yang malu sebenarnya kalah itu yang malu tapi saya sebagai orang objektif fair itu teori benar jadi duanya yang lahir duanya duanya ? untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo, 7 kilo, karena 7 kilo lalu dia diterkot sepeda montar, aku tetep mau kalah pak, nanti jalan kaki saja, karena kalau pakai motor, ini kegoblokan kata saya terus mendingin nih, lho, terus mau kalah sehingga cerita dia bersih keras, gak mau beliin sepeda montar anaknya karena dimana-mana dunia aku yang lahir, gak boleh, dunia kok makan ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi nah, Imam Asari juga ngalami hal yang sama, Imam Asari itu punya kita kalau ahli sunnah kan dua partai ya, dalam ahli sunnah itu hanya ada dua partai juga, kalau ke Asari ya maturity, dan sama-sama alim, ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% kealimahnya Asari dan maturity Imam Asari itu bikin logika yang limit, seperti saya sekarang ini logika yang limit, tapi permanen jadi yang saya ajarkan tadi itu, logika yang limit tapi apa? permanen, karena tadi alam raya ini kadung wujud kalau kadung wujud, pasti pewujudnya yang menciptakan wujud, pasti adalah kewujudan karena al-adam la yu asiru say'an dimana-mana kenihilan tidak yu asiru say'an ya sepakat ya, gampang kan? tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud lah itu Imam Asari itu bersih keras kalau imanul mukol itu tidak diterima terus banyak keberatan ulama tapi Nabi nyatanya Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang beduwi yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rob a'rob itu wong diso, al-kholi na'ni nadur yang mereka itu tidak bisa apa? terpikir, ingat cerita Imam Asari survei coba ayo kita tanya orang-orang kampung ternyata kegebelokan orang kampung itu ya ilmiah masyur itu Imam Asari saja harus belajar dari orang awamin orang gebelok-gebelok cerita kok ini ya bedewi bima a'roftarobak kwe kok iman bi Allah itu bima a'roftarobak lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? dengan logika apa? jawabnya enak ya? al-ba'aradutat dulu al-al-ba'ir wa'asarul-adam ya dulu al-al-masyur angkrona teletong yana untahane angkrona bekas delama anewang yana singparli liwat jadi misalnya ada bekas teraca anjing berarti anjing habis liwat ada bekas apa? ular ya berarti luar ada bekas tercah manusia ya berarti manusia habis liwat al-wahad al-alam asharun min ashariku drotillah alam ini bekas mesti ada yang enggak masyur masari pinter juga mesti logikanya gak jelimet tapi memang anggar ada yang teletong ada yang sapi ini ada yang teraca berarti ada yang berliwat dia ngapang wa'asarul-akdam ya dulu alal masyur nah terus imam masari habis itu ngentikan ya sudah lah dengan logika apa saja meskipun ka nazuri hadal arobis bagaimana cara berpikir bedwi ini sementing ada naga apa? ada ada naga ya nazur apa saja misalnya orang asli matematika mungkin bilang angka dimulai dari satu nol itu atal-atalane khawarism mereka ini kebingungan nulis sepulah tapi tetap angka itu dimulai dari satu kalau misalnya satu untuk mecah kesulitan ya harus dimulai nol koma satu gak bisa nol tok jadi nol dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu gak sampai satu tapi faktanya jumlah itu kan pasti satu karena dimulai dari wajibin wujud khawarism itu ya pintar matematika saya juga punya punya ilmu khisamnya khawarism itu kan dia karena kebingungan angka pecah misalnya satu gak sampai dua mau gak mau harus dimulai satu koma lima misalnya paham ya lalu kalau sebelum satu tetap dia harus nol koma lima lalu hakikat nol koma lima itu kan bagian dari wujud atau bagian dari adam tetap bagian dari wujud jadi nol koma lima itu kan khayal kuliah takwari ya mungkin saya ada ahli matematika alawang kampus tapi saya tahu kan ala islam itu lebih gampang misalnya gini sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya satu tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan sepuluh yang separuh itu sudah lima itu kan terserasing bagi terserasing bagi ya iya misalnya satu juta koma lima limanya artinya apa coba lima ratus ribu kan sekarang kalau seratus ribu koma lima koma limanya jadi berapa lima puluh kalau satu koma lima jadi nah itu kan terserah satuannya apa tapi tetap dari nol koma lima itu tetap penunjuk sesuatu yang wujud yaitu limanya sebetulnya apa lima yang separuh tadi kan masih belum maksud tetap gak bisa sesuatu dimulai dari apa nol nah makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauqid itu gampang saja tadi alam raya ini kadung mawujud kalau kadung mawujud pasti disedapkan oleh sesuatu yang wujud karena wujud pencipta harus berstatus prima lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud atau kamu katakan apalah kau usah prima atau musabibul asbat naklirunya kita dalam berislam itu kritiknya para ulama kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah kalau zaman nabi itu dibalik status wajibil wujud itu kita terangkan dulu baru yang oleh islam itu namanya Allah paham ya kan beda misalnya gini logikanya gini kamu ketemu orang ateis saya ulang lagi kamu ketemu orang ateis terus kamu ditanya lalu alam ini yang menciptakan siapa Allah mesti kan tanya man huwa huwa Allah itu siapa kalau dulu islam mengajarkan kayak gitu surat pertama turun apa coba ikhra ikhra itu gak nyebut kata Allah ikhra bismi robiga robiga itu siapa Allah di kolak sebutlah nama Tuhan yang berhak menyandang Tuhan adalah yang pencipta itu gak ada kata Allah di surat mudasir surat kedua ya yu'al mudasir kum wa'anjir wa'ra bata fatabir bukan Allah wa'ra bata fatabir wa'ra bata fatabir sehingga cara berpikir gini dibalik sebutlah Tuhan kamu Tuhan itu siapa yang berstatus Tuhan adalah yang berstatus pencipta lah lalu pencipta ini oleh islam dinamai Allah kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah man huwa huwa tanya-tanya Allah itu siapa lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta Allah adalah wajibil wujud tentu lebih gampang kamu terangkan makanya Al-Quran terangkan maknanya disini maknanya ya Allah apa apakah mereka diciptakan tanpa pencipta tentu setelah islam tahu itu namanya siapa Allah jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa misalnya ya yuhanna su'budu siapa rabbakum walladhi kholakakum walladhina minkoblikum sembahlah Tuhan Tuhan itu siapa pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu lalu Tuhan ini oleh islam dinamai Allah tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang uli soviet Allah itu Tuhan Allah itu siapa sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah sifatnya Allah keakhasan Allah keakhasan Tuhan yang dikatakan Tuhan adalah pencipta kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak enggak karena dia lahir sudah di bumi begitu juga Fir'on Fir'on itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini ketika Nabi Musa ditanya Fir'on lalu Tuhan itu siapa kata Musa yang Nuhani langit dan bumi jari Fir'on enggak jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok kurang ajar Fir'on terus kata Musa Tuhanku yang di langit terus memanggil Haman itu langsung Fabuhita Fir'on Fir'on itu kaget sekaget-kagetnya dan para muka Fir'on sadar wah kalau Fir'on yang Tuhan babahnya tanpa Tuhan kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira Tuhannya balita Tuhannya barulah itu kan jadi logika yang yang mematikan kalau Fir'on Tuhan berarti babahnya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan karena Tuhannya barulah ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan akhirnya para punggawahnya Fir'on iman itu gendeng ya Fir'on ini gendeng itu pentingnya logika Robbukum warobbu abaiikumul awali nah sekarang orang itu enggak belajar logika iman biya Allah orang mantap menghati yang bisa digunjang setan jalan-jalan jalan-jalan suara jalan-jalan enggak mau makanya banyak wali kalau ditanya kamu masuk surga sama sholat milih mana milih sholat pertama milih sholat di surga itu demi khadun nafsi saya porakoya saya tapi kalau saya sholat itu untuk hakku saya sebagai hamba identitas kesejatian saya adalah menghambah soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan rasul makanya di Quran itu enggak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutma'innah irji'i ilarabiki kamu kembali ke Tuhan kamu dulu bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan fatkuli fi ibadi kamu masuklah bersetatus hamba dulu kesetatusan anda sebagai hamba ini matangkan dulu bahwa saya ini hamba dibuktikan dengan suka sujud suka ngamal suka sodako suka tawatu itu saya sebagai orang alim sebenarnya enggak suka mulang karena takut nak gue puwinter enggak nyanyi aku nak goblok sawangannya metode ku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya saya ulang lagi ya nak puwinter kayak nyanyi aku kan mungkin juga kalau ada orang yang menurut kalau mungkin saya ingin kalau ada orang yang menurut kalau ada orang yang menurut ini biasanya kacut kalau itu sebenarnya rugi semua tapi Allah yang memberitakan tidak ada orang alim kemudian mulang perhitungannya itu tak buang semua sehingga dia ini mau kita tetap goblok mau kita supaya Allah mengutus mulang meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk sehingga alim ini kalau tidak mau balik terus didal ilmu Quran atau royalti tambah parah lagi nah aku gak pakai logika eh kelas pakai logika selesai semua disuruh Allah ya sudah saya ulang lagi makanya saya minta ya surat tur itu dibaca makanya baca Quran itu jangan terlalu egois jaluk suargo jaluk suargo statusnya dulu itu fatkuli fiya ibadih kehambaan anda posisikan yang mantap lagi fatkuli jangan nanti sekarang gak dibalik orang ini masuk surga dulu kayak surga dikabling terawai harang-harang saya jaluk Laylatul Qadar Laylatul Qadar Laylatul Qadar was keliwat wingi was dulhijah wingi sebagian ulama baru berpendapat Laylatul Qadar itu fiqulli apa? sanatin apa? fiqulli karena Laylatul Qadar berdasar Rujudul Quran dan Rujudul Quran itu bisa saja hari Arofah bisa hari apa? ada ulama mengatakan Ramadan tapi bisa tanggal 1 nah kamu kan pemalas ikut yang partai 21 23 karena kan akhir-akhir kan enteng sebenarnya anda milih 21 berdasar ilmu atau berdasar enak terbatas waktunya kan kan lebih sempit lebih apa? sempit ya saya ulang lagi ya jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali tadi amkuliku min wairi say'in gak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah tapi kamu harus punya logika alam raya ini diciptakan tanpa pencipta mau gak kamu punya logika seperti itu bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud mau gak kamu punya logika itu? gak mau kan? namanya wujud tentu diciptakan super wujud dan super wujud itu wajib wujud dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah bang makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran gak ada coba awal surat Quran itu surat apa coba? ikrah kan? ikrah itu ada gak kata Allah gak ada ikrah bismi robika robika itu sahabat alladzi kholak surat mudahsir ya sama ya ayuhal mudahsirkum fa'angzir wa'rabhaka fa'kabir ya sudah seperti ini ya ayuhal nasu'abhudhu robakum robakum itu sahabat alladzi kholakakum nah kita ini keliru metode orangnya orang tukang wiridan Allah Allah tapi rara Allah aku yang sobor ya dia Allah Allah dia ini nyefati Allah yang ngekei suarga yang ngekei duwe yang ngekei widadari jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia bahwa Allah ini yang ngampuni saya kemudian saya masuk surga kemudian ngeloni widadari makanya kalau dia jadi wali tak demo tak laporkan MK pokoknya tak suluh karena ini wali pecundang gitu bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi kalau ulama gak gitu mengatakan Allah Allah itu paling penting di dunia maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah caranya gimana akan saya kenalkan Allah lewat logika caranya apa kita sifati wajibil wujud kita sifati robakum wa robu abaiikumul apanya dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dekjayaan Allah subhanahu matala itu jenengnya itu benar-benar ulama makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut ahli ibadah itu rapat ibu dipengeran masya wiridan istifarno wangis itu rapat ibu dipengeran gayanya tak nangis karena sebenernya dia nangis itu dirambus wargo dirambus wargo gak bisa ngeloni itu aja orientasinya itu saya makanya benerkan nabi orang alim satu itu lebih utama dibanding seribu ahli ibadah bahkan nabi pernah ngertikan sangat ekstrim fadlul alim alal abid ka fadli ala adenagum kata nabi keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata nabi dibanding kelas terendah kalian padahal nabi dengan abu bakar saja jaraknya sangat jah itu kata nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adenagum keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sohabat paling rendah karena tadi abid itu ada poortunisnya tapi kamu jangan benci abid karena kamu yalah ralim orang abid saya saja yang ngertik saya yang tanggung jawab di depan Allah orang abid itu kadang ngerti nangis pikirannya apa coba jadi rasanya kalau kamu mengerti pikirannya di sepura dosa ini terus apa menurut warga terus apa apa ini suarga aku takut saya aku takut aku ngerti suarga apa apa kegiatan rencana pertama harus gak usah menafik dia sampai dia mau ingat apa ini saja kalau saya jujur aku jujur dengan kalau orang alim orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri iri ya Allah kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau saya ada ri itu kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa sehingga para nabi itu memaklumatkan itu engkau saja yang Tuhan ya Allah semua nikmat dari engkau semua kepemilikan ini milih engkau dimaklumatkan ke dunia itu dimaklumatkan gak ada kepikiran mereka masuk surga karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan saya mana tak cerita ini Nabi Ibrahim dari khalilur Rahman khalilur Rahman wali-wali dulu kalau wiritan itu gak sebanyak sampaian enggak tak jamin enggak tidak biasa wiritanya tapi khusyahnya sama Allah luar pertama nabi Ibrahim diangkat jadi khullah khullah itu ya khulilur Rahman itu itu dia wiritanya gini ya Allah inna hula ya zununi alla aro ahad dan fil ghiri ya buduga alla aro ahad dan fil ardi ya buduga ghiri memang saya hafalkan ya Allah saya ini susah sekali kenapa that sepenting engkau kemudian yang menyembak engkau hanya saya ini gak fair makhluk yang gak penting saja punya umat makhluk-makhluk yang gak penting saja jadi pusat perha ya misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh semuanya jadi presiden padahal semuanya itu makhluk yang gak sepenting engkau ini that yang sepenting engkau kemudian yang tau kalau engkau penting hanya saya ini gak fair nangis dan nangis 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 ini gak fair inna hula ya zununi alla aro ahad dan fil arti ya buduga ghiri saya ini susah gusti susah sesusahnya that sepenting engkau kemudian yang tau kalau engkau penting itu hanya saya wah ini gak fair lu coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu misalnya gitu kemudian orang lio kabel darah ini yang leleknya mangkel mangkel gak kamu beli alpat kamu kira itu mobil kemudian orang nyejajarkan podobek keri mangkel gak semua kenikmatan itu kita nikmatkan karena itu diakui ya gak misalnya gunanya apa itu di alpat gawa di gunung kidul terus orang darah ini nguniku podobek keri kejang ke mangkel gak penting mewahnya ini tetep butuhnya pengak pengakuan coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi sing daerah yang penting wong soleh hari suju itu pernah kaku hati kayak teka di bernos karena itu hormatis itu hanya orang apa soh soleh kaku hati gak mau kaku hati gak atau aku jadi arti stop teka di daerah gunung itu yang diso diso terus udah ngelik berarti namanya kaku hati di depan ima kamu kamu sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan bayangkan andaikan orang itu melihat alpat itu tidak orang punya alpat gagah tidak? oh tidak gagah kalau orang lain tidak bilang apa? dia mau misalnya di gunung desa terus orang desa menganggap ke model tepak terus terus dia mau badai numpang pedus kalau yang salah pak makanya branded itu harus dimaklumatkan itu bayangkan Nabi Ibrahim zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja ada orang kaya dipuja-puja, kemudian engkau yang Tuhan pemilik langit bumi tidak ada yang muja-muja ini tidak fair ya Allah, ngewangis orang-orang yang ingin pengeran sakjam suarga kusti dasar ke bakat wali saya itu penakangan Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca mulai surat Quran tafsir tentang Ibrahim dan sampai saya dikudira di tebira Allah pernah siaraka makamnya Nabi Ibrahim itu saya hampir tidak pernah doa saya isek ya karena tadi ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu ya Allah ini tidak fair engkau yang terpenting di alam raya ini kemudian tidak ada yang menuhi dengan engkau tidak ada yang perhatian sama ini tidak fair susah sekali karena yang tahu engkau Tuhan itu saya masyur itu salam Allah karena Ibrahim nangis-nangis itu terus salam Allah diterbangkan ke langit itu sebut wakadah ilika nuri ibrahimah malakutas salam Allah di langit ada jutaan malekat sujud jutaan malekat ruku jutaan malekat baca tas Nabi Ibrahim nangis-nangis itu kalau gini ya ini baru benar makanya terus Allah dengan keangkuhannya karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk emak dan Allah dengan sifatnya kata Allah kalau nasihati para Nabinya kamu tidak usah susah jika di bumi jarang orangnya bahasaya innalalina intarubhika isab bihunalahu billayliwan nah wahum layas amun kamu tenang saja orang yang disana di langit-langit itu maksudnya para mala itu bertaspe siang dan malam wahum layas amun dan mereka tidak berhenti-henti tidak bosan-bosannya bertaspe jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren itu Nabi itu wali itu wali kutub itu wali kamu enggak nyebut Allah itu sebenarnya kamu kan gak ingin kan bangun malam ingat Allah berhubung utamu terus Allah mbak libat mbak kenyawur kan sebenarnya itu kamu ingin jadi bupati sebenarnya kamu gak kangen Allah kamu ingin jadi bupati terus Allah mbak gak koalisi kan gitu terus malam-malam Allah ya Allah ini hambamu ya Allah minta sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu terlalu menyindir banyak orang maksudnya ini cerita saja ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir tapi ini kan ngaji yang ngaji itu harus naik kel ya sudah gak usah di teruskin kok banyak yang tersindir ya sudah gak usah di teruskin kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya pasti gak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia termasuk dabam kalau tidak ada hewan gak ada tanaman gak ada apa saja di bumi karena Allah ingin mengadab manusia tapi nyatanya dibalik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada karena sifat ghafurnya Allah sifat rahmannya Allah walau yang akhirnya tetapi ini mengakhirnya yang sifat Allah adalah ajal untuk mengambil batas musaman yang harus ditentang ini 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 itu lalu ini ini takut dari kesalahan, takut dari kebodohan, kan kita juga takut kan, punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset ketakutan tidak harus dari neraka makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun enak-enak halim, saya sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun maksudnya mari goblok itu gini Mufasir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktikan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum, makanya berkali-kali sama nanti, umpomong ini, contohnya ini karena, karena nanti itu mengikat misalnya gini ya, saya ulang lagi ya Coba, nanti kan kapasitas anda itu RT minta jadi presiden, itu ngelamak apa doa tidak jawab saja, ngelamak jatah kamu untuk azab, kok jalui lalatul kodar, ini ngelamak apa anda mesti ini jalukmu orang untuk azab, kok sebagus paham ya banyak ulama ada, jatah istis kok gak mau banyak itu ulama, ayo istis kok kita karena sudah lama gak hujan, kata ulama tadi jatah kita ini kena hujan batu dari langit, gak hujan batu sudah bagus gak usah minta macam-macam rai-rai ini pantesan untuk lalatul kodar pun untuk azab aja orang untuk azab bagus, ya jadi doangannya, ya Allah ampun jenis yang sikso, lalatul akhidna lalatul akhidna maknanya lalatul akhidna, maknanya lalatul kodar pun di arah disikso makam kita itu masih robben lalatul akhidna supaya gak disiksoin nasina waktu kalau kita salah kita kan gak kalo gua sudah salah jadi doangnya nasina waktu itu sangnya api aneh pengiran wajah ditambahin kalau-kalau kita salah kalau kita kan sudah gak kalo-kalau lagi sudah sudah jelas salah, berkali-kali lagi berkali-kali lagi lalatul akhidna lalatul kodar gak disiksoin tapi kalau-kalau pengiran nabihan pengiran kan pengiran itu gak aku lalatul akhidna jadi seorangnya disahna permintaan tapi gak dikabulnya hahaha mau disahna tapi apa-apa? disahna itu imba anjahlin dan menggoblok macam-macam makanya doa paling fair itu ya robbenadulamna anfusana wilamtakfirlana watarhamna makam kita itu di sumurah pengiran ini bener belajar seorangnya dengar terawih-terawih menerobohi inakaafungkarim tukibulafah fa'fu'ana orang-orang guru-guru kita menerimau yawwa anlil nalala tul qodar yawwa kita orang-orang ngajar yang ditambah inakaafungkarim tukibulafah fa'fu'ana jadinya katanya pura ini kita seneng nyepura kita mau dimimpun dia sepura itu sebagus Aduh lalatul qodar ke-reisek terus kita katanya angin, angin daerah gunung kita banter terus anak-anak orang tahu diri, maksud saya tetap minta alatul qadar, tapi tahu diri misalnya suwe fersodakoh, puasa fersolat sebuah raka'a, terus utang seti sahur sampai togo-togo sebuah dolim, jalui sepura pas aku in tenan, terus merosot alatul qadar tapi sekarang merosot alatul qadar, terus ujub sombong orang berdekat, meraih, terus ujub, ya biasa, wajib, pokok biasa makom kita berada ada ada itu sudah luar biasa, wajib, setelah itu luar biasa, luar biasa itu ada keadaan seperti ini, jadi itu adalah latu akhirna bin hasina wahto'na itu sudah-sudah luar biasa nah ini akan teruskan dawebamun misalnya Allah bilang gini, fat taku maka takutlah kamu, biasanya mufasir ditambah minanar, maka takutlah kamu masuk sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut salah, takut bodoh takut tergelimi takut menggelimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya tapi mufasir tentu milih yang populer takutlah kamu dari api coba misalnya gini, kita nanti masuk surga kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye atau berkontribusi untuk agama saya itu izin kata Imam Malik, saya masuk surga kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu, Rasulullah juga gitu, saya sebagai pemimpin umat saya malu masuk surga, dan satu dari umat saya masih masuk neraka jadi lama dulu itu ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut saya misalnya nanti masuk surga itu malu saya tidak pernah mengajak tafsir jalanan itu malu, karena saya tanya Allah kenapa saya berburu-buru-buru-baru? terus berburu-buru-baru, tapi kalau pernah baca tafsir jalanan kan nama kerennya kerennya saya pernah mengkampanyakan Quran pernah mengkhidmai Quran pernah mengkhidmai kita mengkoyau, saya pernah mengkhidmai umatnya Rasulullah, yaitu pernah mulang pernah soan, biasa tiap bulan soan jenikan nggak sopan tapi mulanya kira sambal soan rana, malah ganggu aneh-aneh orang santri yopi dolo, itu sedulang cek soan orang itu, kiai kalau sudah di rumah itu milik keluarga, biar fair bermulang cek, wassalamualaikum terus kiai ini kaguh keluarganya, kok kapan? aku mikir bucah orang karu-karu berarti senang ya di ilmu'an, kenapa? senang ya di ilmu'an saya ulang lagi ya nah, kata kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat makanya kata bahamun baca tafsir itu dikurangi maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat yang mengikat itu yang kalimat di Quran nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? misalnya gini, Allah walaunya gini ik di lu, kamu harus berbuat adil lalu adil itu misalnya mufasir menafsir adil itu menyamakan diantara dua orang konflik misalnya di MK 01 dan 02 ada anggap sama itu namanya adil itu kan dawe mufasir atau misalnya gini Allah bilang gini ke saya hak kan ada di kiai sing adil terus adil ditafsiri orang adil itu menyamakan sesama murid haknya sama nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua misalnya gini ternyata adil menurut Allah gini adil maknanya seimbang adil itu maknanya apa? seimbang lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak karena ini bandul yang benar-benar nyata Allah itu nikmatnya nyata sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah dikasih ilmu Allah dikasih cerdas Allah dikasih semuanya dari Allah sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah kemudian Allah sendiri yang memerintahkan ya, kamu harus mengajar maka saya ada harap-harap salam temlek sampeyan, penghormatan sampeyan apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah subhanahu itu namanya adil meletakkan sesuatu proper itu juga adil makanya seseorang itu gak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minna Allah jadi misalnya ke ibadah ternyata kamu yakin itu ibadah kamu amal kamu itu belum abid abid hakikat adalah Alhamdulillah ketika kita sujud yakin ya Allah Alhamdulillah dengan menakdir saya sujud saya sholat Alhamdulillah engkau menakdir saya sholat sehingga minna Allah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan hari ini minna Allah dulu baru setelah minna Allah kita yakin billah setelah billah juga yakin ilau wah misalnya gini ilau setelah saya mengajar tafsir jala lain kepentingan saya satu hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah tidak mencintai saya enggak penting sama mencintai saya makanya Imam Safi'i tiap mengajar bilang begini wadid tu annal annal khalqa ta'alamu hadal ilma wala ya'madunani saya senang kalau kalian belajar fakir sama saya tapi kamu enggak usah muji saya jadikan fakir ini Allah takarub kamu kepada Allah itu namanya minna Allah wa ilau itu adil tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid antara keluarga dan murid meskipun kamu senang mulang jangan rantarkan keluarga itu enggak adil itu kan versi maksudnya kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir paham ya karena Allah hanya nantikan ik di lu akrobu paham ya tapi kan penjelasan adil ini orang versi paham ya ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga karena si tukang wayo oleh nafsir yang adil adil adalah karena lagi enggak cukup istri satu maka itu kan you repot tapi kalau kadung kadung istrinya tiga atau empat adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan jaris yang lanang enggak adil adalah proporsional yang dikumpuli dikurangi yang baru di tam itu mungkin mungkin kadung enggak kalau nuruti mungkin enggak tapi itu kan versi maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan saya sebagai mufasir merasakan memang saya akan sering baca jalan lain beda dengan tafsir munir nanti beda dengan tafsir kurdufi saya beri contoh misalnya dan kamu pasti salah jawab ini kalau kamu benar berarti ya alim tenan orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor sholat enggak jawab saja boleh kan ngosor sholat itu apa misalnya sholat ashar 4 jadi berapa 2 kalau isak jadi 2 kalau subuh enggak sudah majul maghrib enggak kan yang bisa dikosor hanya berapa yang rubaiyah yang apa berarti kamu yakin antaksuruminas sholat artinya 4 jadi 2 yakin enggak jawab saja yakin enggak itu termasuk orang pinter berarti ilmu lagi sak trip ya sebetulnya kata imam kurtubi enggak ayat itu kan hanya bilang gini kalau kamu berpergian maka kamu boleh menyendak sholat kosru itu memotong dari aturan yang dulu 4 menjadi 2 sebetulnya enggak hanya itu aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh aturan harus tumak nina menjadi tidak harus tumak nina misalnya kamu sholat dalam keadaan perang wajib tumak nina apa boleh sambil lari-lari boleh sambil lari-lari boleh enggak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak kegeblak boleh makanya antak suruh minah sholat maknanya apa jika kamu pergi maka dalam konten itu kan perang ayat itu mengontennya perang jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat paham ya 4 menjadi 2 keharusan menjadi tidak wajib membawa najis sholat sah enggak enggak kan tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najis boleh dibawa enggak boleh jadi maknanya tak suruh aamu min ayakuna kosra sholat waamu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib semua itu namanya juga meringkas kewajiban berarti maknanya ini jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi enggak wajib yang dulu haram menjadi boleh tapi mufasir mencontohkan kosra sholat hanya 4 menjadi 2 dong ya dokter dokter taksir tapi orang lain mengakui jadi itu itu contoh kecil jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya kosru sholat itu 4 jadi 2 dia itu padahal di tafsir lain diterangkan kosru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memang kas dulu wajibnya sholat itu enggak boleh bawa sesuatu yang najis tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh enggak dibawa boleh bahkan Allah menyuruh dibawa dibawa dan boleh enggak ketika keadaan aman baru sholat sesuai setandar nah berarti kan ada kosru sholat ada pemangkasan aturan sholat kayak misalnya begini dalam keadaan normal boleh enggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin enggak boleh kan tapi misalnya ada banjir bandang kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin haram izin harus kamu langsung potong karena kalau tanpa begitu kamu teng dan yang punya wajib meridui kalau kamu meridui disalahkan secara malah paham ya jadi ini penyolongan yang wajib tapi tak bisa potong kayak ngelangi terus gedangi ke pangan itu berlebihan karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi itu boleh harus menisan itu itu di luar izin syariat apa diluar izin syariat itu melebihi batas syaratnya boleh itu wajib wajib pahamani turra itu darurat syaratnya wajib 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 tidak boleh melebihi batas apa ketok gedangi jumpok se mateng di pangan terus diketok jelas ya makanya kalau ngaji tafsir saya kan berkali-kali ada makna di tafsir imam suyiti saya tambah umpamani ini maksudnya umpamani itu supaya contoh itu tidak mengikat jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah itu umumnya ulama membayangkan kosruh sholat yang 4 jadi 2 padahal enggak makanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram tidak haram jadi tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang hey hati-hati itu enggak fatal kalau dalam sholat syeddatil khauf paham ya jelas itu maju malam terlalu dikur lelah dulu selalu ini bingung orang ilmunya orang ilmunya orang ilmunya sama seperti ini orang tidak mendapat ingzar itu zaman tidak ada rasul tentu tidak hanya itu ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau dari komunitas islam itu juga komunitas yang tidak mengalami ingzar contoh paling gampang kalau kamu ngaji tafsir jalan padahal disitu semua manusia apa kafir Mekah semua manusia cuma kontak dulu karena nabi orang Mekah dan zaman itu yang di beri peringatan orang Mekah bilang kufaru Mekah seperti itu kufaru Mekah mengingkat apa tidak tidak karena yang dituruni Al-Quran juga fatal linas tapi di jalan sering ditulis apa kufaru Mekah seperti itu tidak mengingkat contoh saja dalam konteks zaman itu jadi banyak makanya tafsir tidak mengingkat tapi yang ngomong itu harus orang alim kalau kamu yang ngomong malah kacau kemudian ngomong sombong itu kan manusia saya juga manusia ngapain saya harus ikut ya sarap ini itu sombong sarap ini sombong sarap semua orang iman tapi banyak yang iman itu tidak bermanfaat lagi karena matahari terbit dari barat yang yang di dan yang yang di yang di dalam guluk ini mengaget agar yang berlanggu di yang di yang di kumpul anak di tangan di tangan karena saat men itu yang akan di tangan guluk 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 ini orang 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 seperti ini, mereka berjalan. Jadi orang Arab, seperti itu mereka berjalan. Tangan tidak ada di sini. Bisa guluk, itu yang tidak ada di sini, yang tidak ada di sini. Anda mengatakan tangan dengan untuk memberi tangan dengan kemudian untuk kemudian, terserah dua tangan, atau dua uang, dan itu berjalan. Jadi, angkat putihnya dan setiap itulah atau harus mampu nanti orang yang mengandalkan putih bahwa maksudnya membelihkan gambaran Tidak ada berbicara hal ini pokoknya dibuat orang kami udar fucking fledrias Orangabung orang dirinya diecers separated itu sudah berubah jika manusia karena gambaran mereka karena orang kami & berbicara jadi bagaimana lah, karena gila-gila kita kalau kita berpikir, kita berpikir jadi yang tahu, kita berpikir kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir terus yang tahu, yang tahu ini kan, ini adalah dengkol, dengkolnya kena dagu, terus tangan kena jidak jadi yang tahu, jadi kita dalam keadaan bunter, paham ya maka malaikat karena menyaduk, terus geludung-geludung paham ya, jadi mereka kenapa? dengkol menempel dagu, paham ya? tangan menempel jidak, terus ditalani paham ya? terus, ya karena geludung, maksudnya ada yang berbunuh, apa itu? ada yang merasa, tidak usah tidak usah melebuh, paham ya? ada yang melayu, tidak usah posisi itu, paham ya? maksudnya merasa gelap, maksudnya itu praktek merasa gelap yang merasa gelap ladawi, maksudnya diwal muradu, dikang din kersak mereka tidak tunduk mereka tidak tunduk mereka tidak tunduk mereka tidak tunduk mereka tidak menerima iman tapi jauh imam suyuti, tentu tidak semua ulama sependapat, jadi cari imam suyuti semua yang dikatakan koran ini tamsil, artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerimai iman, tapi itu cari imam suyuti, ulama lain yang mengatakan, memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu, dan di geludung di geludung ya tidak apa-apa, sama-sama benar ya sama-sama benar, karena ya koran itu milik bareng milik bersama, jadi kan banyak kalimai mengkosor sholat meringkas sholat empat jadi dua yang meringkas dari aturan ketat menjadi agak longgar juga, meringkas jadi semuanya namanya memotong memotong dari empat menjadi dua memotong, dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong, itu kan sama-sama benar lihat nanti kontaknya di belakang di belakang kami kasih tutup, kemudian mereka kesih kegelapan, maka mereka tidak tahu dari arah depan yang mereka tidak mengerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak mengerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman, itu ditaruh Imam Suyuti ini hanya perum pamaan, lisat, diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman, tapi umul amat lain mengatakan, ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah, dan mereka dari depan matanya di halangi, dari belakang dihalangi sehingga ketika Rasulullah keluar, mereka tidak melihat itu ya nyata, ya jadi makanya ngaji jadi ben, keren oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak uang alim, keren enggak tahu kata siapa, ada rekamannya tapi ya orang ngaji dia enggak tahu kata siapa ada rekamannya enggak tahu kata siapa, gue sudah ada di dalam kitab, karena gue ada di dalam rekaman, aku sampai sama akhirnya, terus maju sehingga ada yang rida enggak enak kok, jadi orang alim enak nanti itu, jadi orang alim ya rugi tadi nanti kan gitu, Shabdul Qadir masuk surga dan para penggemarnya jadi akhirnya yang alim tenan yang pergi surga, yang kedua dan para penggemarnya itu kurang salim cukup penggemar jadi aku sebabnya rugi saya masuk surga kedua dan para penggemar terus jubulnya podohan itu sangking rohmane Allah kenapa? kan masyur itu hadis itu Rasulullah itu ada sobat nangis, enggak bisa tidur nangis berhari-hari enggak bisa tidur nangis hanya karena ingin punya satu pertanyaan lama-lama ketemu Nabi Ya Rasulullah sudah berhari-hari enggak bisa tidur ingin menanyakan ini tapi enggak berani coba kamu tanya saja Ya Rasulullah saya ini kalau mati engkau kan suatu saat dipanggil Allah karena enggak ketemu engkau makanya mumpung sekarang saya enggak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya sepuas-kuatnya kata Nabi ya kenapa? ya kalau engkau di surga saya di neraka kan enggak ketemu lagi atau kalau engkau di surga kan kelasnya beda kan enggak ketemu lagi jadi kemungkinan dua-duanya itu enggak ketemu karena tadi bisa saja ya hanya Nabi karuan di surga saya di neraka enggak ketemu atau engkau di surga saya di surga pun beda kelas ya enggak ketemu kata Nabi enggak begitu aturan mainnya almarhumah aman Ahab orang itu sesuai yang di orang bersama orang yang dicintai jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingin nanti ya setakdir kalau takdir kalau seorang dirimu berkata yang terakhir yang terakhir saya tidak akan di antara yang terakhir kalau saya inginkan dia akan di antara yang tidak akan dan Peringatan yang memanfaat yang adalah terima kasih lelola secara orang mengatakan alhamdulillah ada di Al-Quran pada mereka orang-orang ingin mereka mengatakan alike dan pun salah eнять mereka seperti Allah Hal ini takut di alam the Frame dalam keadaan karena dia tidak melihat Jadi abang kita taktafzir ini sahib dariQuran barang Musik daerah yang hidup Indonesia terjemahnya adalah hantu melihat alam gaib bahwa tidak di sebeba maksud kita dalam bahasa Indonesia hantu kalau mereka tidak terjemah jadi mereka berkata orang yang tidak terjemah langsung dan terjemah barang itu mereka berkata mereka berkata mereka berkata orang yang seperti itu yang ikuti koran dan takut Allah itu layak mendapat menghargai mereka berkata berkata itu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan, jadi misalnya kalau penemu judi, selama ada orang judi, kamu dapat paham ya, paham ya makanya ulama ngerti kan dulu tubalil amwat tubaliman ma tawama tat ma'udunubuh bejowong mati, kemudian dusasudasani mati pisan, maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya, tapi bejowong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus, kok semen ini loh bener gak paham jalan lah, gak paham jalan lah, gak dur ngaji, sehingga semen anak gak paham lah ya, kok kok jalan lah disek bapak dah paham lah ya, kok itu sudah bagus apa, bagus jadi sepokoknya hanut, anak hanut, pokoknya keren sepokoknya keren, semen itu keren jadi nanti semen anak itu jalan tako ini, kok tukuk jalan, disek bapak aku di lemari itu, jalan lah, tapi dia gak paham-paham ya orang, gak paham bodohnya ya, stop stop jelas ya, anak itu berumah angkodamu wah, taruh makanya sisa-sisa amal kita bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sisa-sisa amal wa ta'ala makanya aku pengen jadi dengan nateh syukuran pisan-pisan nateh syukuran pertama anak kita bisa sholat gwiling-ilingan banyak orang syukuran berkorok ulang tahun kenapa pertama anak kita bisa sholat kita gak pernah apa syukuran wadah sholat itu yang menjadi identitas anak kita kehambahannya ilah yaumil kiamah sehingga nanti anak kita itu senang sekali itu saya itu kalau agak marah itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun itu tahu-tahu bilangin pak saya sudah sholat karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran tapi pas sholat kita dingin-dingin saja lama-lama anak kita berperasaan sholat itu gak penting duktinya apresiasi bapak biasa biasa saja itu contoh kecil sehingga nanti tertanam anak kamu tertanam nanti cucu kamu tertanam jadi itu namanya asar asar jadi harus seperti itu jadi ya itu itu namanya asar makanya Nabi Ibrahim gak berani minta uang sama Allah minta rezeki gak berani tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani supaya mereka kuat sholat gak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa ya Allah kasih mereka makan nanti gue zino gue demenan gue judih Nabi Ibrahim melok doso makanya dimulai robbana liukimus sholat supaya mereka kuat sholat gak apa-apa mereka kasih makan tadi supaya ini sholat jadi pokok kenapa kita makan supaya kuat sholat kasihlah rezeki kasihlah rezeki jadi supaya sholat jadi pusat orang tas itu harus dilatih ya tentu kamu latihnya sedih-sedih penganaknya sobo tapi ini kan cerita aja maksudnya orangnya biasa maksudnya cerita gue gelo ya monggo terus mutung rangaji ya monggo gampang gue rangaji gue murid kayak gue gampang gue guru kayak gue kangen gampang ilan ya maksudnya yang gilom ngalah tekol ini kan oh lihane larang gak nyewa ini wa'asaruhum lan bekas-bekasnya mereka makanya ngetikan Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang dah Terima kasih. Terima kasih.